Pilkada Damos Raya 2024 akan berlangsung dengan hanya satu pasangan calon, yakni Anissa Suci Ramadhani Leli Arni. Keduanya akan melawan kota kosong pada Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Pencalonan Anissa Leli sebagai calon bupati dan wakil bupati didukung oleh koalisi besar. Setidaknya pasangan calon ini didukung oleh 10 partai politik. Mulanya ada 9 partai yang berusung, yakni Garintra, Badan, Leli Perjuangan, PKB, Demokrat, P3, PKS, PAN, dan Hanuran. KPU akhirnya memperpanca pendaftaran calon dengan koalisi PKS berarti berusung Adi Purawat, Robisi Semutra bersama Nasdem. Pendaftaran Adi Romi yang diusung Nasdem PKS telah mencukupi syarat ambang batas sesuai putusan MK. Pendaftaran pasangan ini pun diterima KPU dan Mas Raya. Namun sayangnya Adi Romi gagal berlaga di Pilkada Dharmas Raya lantaran PKS mencabut dukungannya. Disusul dengan Nasdem yang beralih mendukung Anissa Leli. Pakar politik dari Universitas Andalas, Prof. Asrinaldi menilai bahwa ada agenda besar Kimplus termasuk di Pilkada Dharmas Raya. Keikut sertaan Kimplus di Pilkada Dharmas Raya sebut Asrinaldi bisa dilihat dari siapa yang dicalonkan latar belakangnya dan kaitannya dengan kekuasaan. Menurutnya terkait sikap PKS dan Nasdem di Dharmas Raya yang sebelumnya mengusung Adi Romi bisa saja dianggap mengganggu agenda Kimplus. Asrinaldi menilai upaya elit partai politik menghadirkan satu pasangan calon jelas merugikan masyarakat termasuk di Dharmas Raya. Ia khawatir partisipasi pemilih di Pilkada Dharmas Raya 2024 rendah karena hanya ada satu pasangan calon. Selain itu ia menyebut kemungkinan lain yang terjadi di Pilkada Dharmas Raya 2024. Kemungkinan itu ialah partisipasi tidak rendah, namun pemilih membangkang dari keinginan elit misalnya gerakan memenangkan kotak kosong.